Halo teman-teman sobat Indonesia belajar, kali ini channel Indonesia belajar pendatangan tamu agung, yaitu Pak Rusmanto Marianto. Sosok Pak Rusmanto ini banyak dikenal sebagai seorang pimpinan redaksi untuk majalah legendaris, yaitu majalah Infolinux. Dan sekarang ini Pak Rusmanto mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Nah ini dia tamu agung kita, Pak Rusmanto kami persilahkan untuk menyampaikan teman-teman sobat Indonesia belajar Pak. Halo sobat Indonesia belajar, selamat berjumpa kembali. Jadi ini kesempatan yang membahagiakan saya bisa berjumpa sobat belajar Indonesia melalui jalurnya Mas Budi yang luar biasa. Terima kasih Mas Budi memberi kesempatan saya untuk ikut menyumbangkan cerita ke sini ya. Iya Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Dan ini juga merupakan suatu kehormatan luar biasa, terutama sekali bagi saya. Oh iya teman-teman, sekadar background story, sesi podcast ini terwujud karena salah seorang member di grup Facebook Linux Indonesia yang posting koleksi majalah info Linux miliknya. Dan koleksinya itu terbilang cukup lengkap nih. Dan ini akhirnya menuai banyak respons dari member lain. Saya pribadi mengenali Linux di awal tahun 2000-an, merasa sangat terbantu sekali oleh kehadiran majalah info Linux ini. Nah, dalam sesi podcast kali ini kita akan ajak Pak Rusmanto untuk bernostalgia bersama majalah info Linux. Oh iya Pak Rusmanto, untuk mengawali sesi podcast ini, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih, kisah dibalik lahirnya majalah info Linux. Baik Mas Budi, jadi di tahun 2000, 2000 itu saya dan teman-teman di Jakarta, itu ada komunitas namanya KPLI, Kelompok Pengguna Linux Indonesia Jakarta. Nah, itu sering ngobrol ya seputar Linux dan penggunaannya di dunia bisnis, pendidikan, dan juga pemerintahan. Waktu itu ada kalangan tiga sisi itu bertemu, ya kenapa tidak ada majalah Linux ya. Waktu itu Linux hanya dipahas sebagai, apa istilahnya, lampiran atau sebagai slipan ya, di majalah-majalah lain, majalah komputer atau teknologi. Nah, kita, kami waktu itu ya berpikir, perlu ada majalah khusus Linux supaya pembahasannya lebih luas, jadi tidak hanya segilas, supaya mendalam, jadi ada yang dasar dan mendalam. Itu-itu di dasarnya. Kemudian, di saat itu ya, untuk mendapatkan CD Linux itu kan sangat sulit ya, jarang gitu ya. Kalau kita misalkan cari ke pusat penjualan CD di Kodok, kalau di Jakarta ya, itu kesulitan mencari. Nah, jadi itu alasannya dua itu ya, yang berbahasa Indonesia dan yang ada CD-nya. Dari sejak awal harus ada CD-nya, supaya orang mudah mendapatkan Linux ya, dengan cukup membeli majalah. Itu alasan utamanya di situ, alasan paling pokok gitu ya, paling pokok gitu ya. Baru kemudian ada alasan yang bahwa lembaga pendidikan itu ternyata juga masih belum mengenal. Padahal biasanya pembaca majalah ya, majalah itu kan banyak dari kalangan mahasiswa pelajar gitu ya. Nah, itu menjadi alasan untuk mempercepat penyebaran Linux itu di kalangan di Indonesia, terutama pendidikan. Alasannya kenapa? Karena beberapa yang bergabung di komunitas Linux Indonesia waktu itu ya, di Jakarta terutama, itu adalah pelaku usaha ya. Jadi ada developer software, ada penyedia jasa pelatihan, terus ada penjual hardware. Itu merasa kesulitan gitu ketika mengenalkan Linux ini ke dunia pendidikan. Kenapa dia butuh? Karena dia butuh lulusannya. Jadi alasan utama dari sisi perusahaan-perusahaan itu adalah dia butuh SDM. Tapi lembaga pendidikan kenapa tidak siap? Karena dengan adanya majalah harapannya itu mudah mengenalkan Linux itu dan software open source yang lain ya. Nanti mungkin kita bahas juga open source yang lain gitu, masuk sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi ada alasan spesifik ya yang itu agak beda alasannya. Jadi ada kebutuhan SDM, jadi latar belakangnya gitu salah satunya. SDM itu masih sangat langka waktu itu ya di tahun 2000 itu. Nah baru di akhir 2000 diputuskan oke kita buat majalah InfoLinux dengan iuran. Ada sekitar 30 orang itu iuran ya. Jadi pemegang sahamnya PT InfoLinux media utama waktu itu sebagai perusahaan yang menerbitkan majalah InfoLinux itu sekitar 30 orang. Jadi cukup panjang juga karena harus notaris dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin Mas Budi ya garis besarnya. Oke oke. Wow ini sejarah yang kayaknya gak banyak orang yang tahu nih Pak. Ini luar biasa banget nih kisah di balik lahirnya majalah InfoLinux ini. Wow amazing ini. Oh ya teman-teman sekedar berbagi cerita nih terkait CD atau DVD yang disertakan oleh majalah InfoLinux. Nah CD dan DVD ini sebenarnya gak jarang yang ujungnya itu menjadikan saya selalu berganti distro nih Pak tiap bulannya Pak. Karena memang penasaran untuk mencoba distro dan saya rasa ini juga dialami oleh banyak pembaca InfoLinux yang lain. Ini menarik banget ini. Oke oke. Nah kalau bagi Pak Rusmato pribadi hal-hal apa saja sih yang membanggakan nih Pak dari kiprah majalah InfoLinux selama lebih dari satu dekade ini Pak? Nah ya sangat banyak sebenarnya. Tapi kalau saya ditanya yang paling membanggakan itu ketika kami itu komunikasi ya. Ketika ada media sosial kan jadi berkomunikasi dengan banyak orang yang dulunya itu membaca majalah InfoLinux atau bahkan berlangganan ya sering mendapatkan DVD-nya itu tiba-tiba mengucapkan terima kasih. Itu saya kadang kaget gitu. Kenapa terima kasih? Bahwa dia akhirnya sukses katanya. Dia bisa bekerja, ada yang jadi punya perusahaan. Itu karena membaca majalah InfoLinux dan mempelajari software yang ada di dalamnya. Mempraktekkan istilahnya ya. Kan di majalah InfoLinux selalu ada CD, kemudian DVD dan ada manualnya, panduannya ya. Jadi software-software yang menonjol itu yang jadi sangat populer. Misalkan distro baru keluar. Nah itu dibahas di majalah itu. Halamannya sangat panjang. Nah itu rupanya ya, rupanya itu membuat banyak orang itu kemudian sukses ya setelah menggeluti Linux yang diawali dari membaca majalah InfoLinux. Jadi scale dia menjadi cepat bertambah gitu ya katanya dibanding sebelumnya, sebelum membaca InfoLinux. Itu yang di luar dugaan juga ya. Karena tujuan awalnya tadi hanya mengenalkan ya ternyata sudah langsung menjadi pekal untuk meningkatkan karir istilahnya gitu. Jadi dia sangat menunggu-nunggu setiap bulan katanya. Karena kalau tidak ada majalah InfoLinux dia tidak bisa mengupdate software kan. Waktu itu internet kan sangat lambat ya tahun 2000 itu. Internet ada tapi lambat dan mahal. Itu tadi sehingga dia sangat menunggu DVD-nya itu ya. Itu yang paling membanggakan ya karena ternyata banyak orang yang merasa mendapatkan manfaat dengan membaca dan mendapatkan CD atau kemudian DVD dari InfoLinux. Nah yang lain itu ternyata pemerintah itu juga kemudian memberi penghargaan waktu itu ya kepada InfoLinux. Karena sangat diuntungkan. Jadi penurunan pembajakan software itu bisa terbantu dengan semakin banyak orang menggunakan Linux. Itu katanya ya. Itu data dari pemerintah. Jadi itu juga menyenangkan dari kami. Kan ternyata ini membantu negara juga ya. Membantu masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya waktu itu ide awalnya ya. Ide awalnya kan hanya kepada komunitas gitu ya. Orang yang sangat techie istilahnya ya. Yang sangat senang teknologi. Eh ternyata dari kalangan pemerintah ya. Itu menyambut baik gitu. Majalah InfoStream. Akhirnya itu saya lupa persisnya di versi berapa, edisi berapa. Itu ada Linux yang versinya pemerintah yang dimasukkan ke DVD-nya InfoLinux. Itu contoh ya dari pemerintah gitu. Itu sangat ini ya, sangat benar-benar membanggakan karena di luar dugaan juga bahwa ternyata ada orang, banyak orang gitu ya, yang merasa terbantu. Dan kemudian juga ternyata ada lembaga pemerintah dan lebih spesifik lagi pendidikan. Sampai kemudian kami waktu itu ya, saya di sini, baik sebagai masyarakat InfoLinux maupun di komunitas, itu dapatkan tugas itu melakukan rotso Linux di seluruh provinsi waktu itu ya. Saya lupa tahun berapa, 2009 kalau pasal ya, 2008-2009 ya. Itu berarti sangat dihargai gitu. Jadi setiap kegiatan itu membagikan itu majalah Linux yang versi-versi lama ya biasanya, dibagikan supaya mereka ya, lembaga-lembaga pendidikan, gurunya terutama waktu itu kenal Linux. Nanti kalau guru kenal Linux, harapannya disampaikan ke siswanya. Tiga hal itu ya, lembaga pendidikan, pemerintahan, tapi yang sangat banggakan adalah personal. Personalnya banyak yang sukses setelah belajar Linux dengan mendalam. Nah, diawali dari majalah InfoLinux. Saya yakin mereka juga akan belajar di tempat lain ya, saya yakin gitu. Tapi InfoLinux menjadi titik awal itu yang menurut saya sangat membagakan. Betul-betul. Ini memang fakta yang ada di lapangan, dan ini juga terjadi pada diri saya nih Pak. Karena saya pribadi banyak belajar mengenai Linux dari majalah InfoLinux. Saya banyak mengenal basic Linux command line, dan juga bus scripting itu ya dari majalah InfoLinux ini. Ini punya kesan tersendiri bagi pribadi saya sebenarnya dari majalah InfoLinux ini. Ya. Nah, bagi saya pribadi cukup sulit untuk membayangkan upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman redaksi majalah InfoLinux saat itu dalam mengumpulkan informasi dan mengkompilasinya sehingga bisa tersaji dengan begitu cantik dalam format majalah yang disertai CD berisi distro dan aplikasi open source terbaru. Nah, mungkin Pak Rusmato bisa sedikit berbagi cerita nih seputar proses produksi di balik majalah InfoLinux ini, Pak. Ini seru ya di awal-awal terutama ya, di tahun pertama. Itu kami punya prinsip dua sebenarnya. Yang satu adalah ini majalah harus standarnya itu sama dengan standar majalah dunia gitu ya, dari sisi konten, dari sisi kedalaman materi. Jadi, acuan kami waktu itu tuh Linux jurnal dari sisi tekniknya, Linux format dari sisi tampilan waktu itu ya. Nah, format agak sedikit ringan gitu dibanding Linux jurnal. Nah, di sisi lain, software untuk desain, waktu itu di Linux tuh belum ada yang bagus. Nah, ini saya akui apa adanya untuk menunjukkan bahwa kami itu meskipun aktivis Linux, penerbit majalah Linux, saya pemerintah majalah Linux, itu tidak fanatik buta terhadap Linux dan open source ya. Jadi, kita sangat menyukai, tapi ketika memang tidak ada ya, kita menghargai yang lain ya. Contohnya di desain. Jadi, di tahun pertama, untuk mendesain majalah Linux itu, supaya bagus, itu kami beli salah satu software yang hanya bisa jalan di Windows ya. Tidak ada di Linux ya, saya tidak perlu menyebut nama software-nya. Jadi, akhirnya kami beli, beli lisensi itu. Mahal waktu itu harganya. Saya ingat saya 6 jutaan lah untuk tahun 2021 ya waktu itu. Nah, itu yang berat pertama ya. Itu bagaimana mendesain supaya bagus dan mudah bagi desain grafisnya, desainernya. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa mengembangi persaingan ya. Waktu itu kan sudah ada majalah komputer banyak di Indonesia. Jadi, tampilan kami harus tadi, harus seperti majalah dunia. Nah, maka kami langganan lah banyak majalah ya. Saya tadi hanya nyebut dua saja, tapi sebenarnya yang kami langgan itu banyak majalah. Terus ditiru ya. Jadi, bagaimana mereka membuat cover, menata rubrik gitu ya. Itu ditiru, ditiru. Tentu saja cover-nya tidak di, apa, jiplak ya. Nanti kena masalah hukum saja ya. Jadi, hanya ditiru, dimodifikasi sesuai dengan pembaca kami ya, pembacanya. Jadi, yang berat kedua tadi kan, akhirnya para desainer grafis, doktor ya, itu harus membaca majalah-majalah asing, mau tidak mau ya, untuk bisa meniru. Nah, jadi dipelajari, ditiru, dan dimodifikasi. Itu yang berat di awal itu, tahun pertama, kedua ya. Nah, baru di tahun-tahun berikutnya itu kan sudah punya standar jadinya ya. Sudah punya standar dari sisi layout, dari sisi tata letak, standar cover, standar ECCD ya. Nah, di bagian CD itu kan ada tim khusus di bagian CD. Itu juga awal-awal berat. Bagaimana ini membuat distro? Karena Linux itu kan harusnya bisa langsung dipakai untuk boot gitu ya, CD Linux maksud saya. CD Linux itu harus bisa digunakan untuk boot, supaya kalau orang yang langganan itu, itu tidak kesulitan. Jadi, sejak awal kami ingin itu jadi live CD istilahnya. Waktu itu belum ada Ubuntu, Ubuntu kan baru 2004 ya. Akhirnya kami menemukan yang namanya Knopix. Nah, itu salah satu usaha yang sangat panjang ya. Ini disuruh apa yang bisa dijadikan live CD-nya. Nanti di dalamnya ada CD, ada software lain itu dalam bentuk image ya. Dalam bentuk ISO istilahnya ya. File-nya ini file ISO. Nah, supaya nanti itu bisa dijadikan CD lagi gitu ya. Kalau setelah jadi DVD itu dalamnya banyak ISO. Tapi ketika masih CD, hanya file-file. Jadi, itu tadi dua, tiga sisi ya. Dari DC Design, dari sisi bahasa ya. Bahasa ini saya meniru salah satu majalah di Indonesia. Saya tidak sebut namanya. Jadi, majalah ini meskipun teknik, ini harus enak dibaca dan isinya diperlukan. Enak dibaca dan perlu. Jadi, tinggi banget ya. Ini standar yang ditetapkan oleh teman-teman ini, oleh para pendiri ini. Standarnya itu sudah seperti majalah populer. Terus standar isinya seperti majalah dunia. Nah, ini sehingga berat di awal. Tapi bisa, akhirnya bisa gitu ya. Kami bisa sejajar lah dari sisi tampilan konten dengan majalah-majalah dunia ini. Termasuk yang masuk ke Indonesia. Kan, beberapa majalah ada yang menjadi majalah Indonesia waktu itu. Tapi bukan Linux ya. Nah, jadi kami sejajar. Yang berat di sana. Apalagi setelah kami melihat ya, ternyata pelanggan kami itu dari luar negeri juga. Ada dari Malaysia, Brunei, Singapura, Timor Leste. Jadi ya, untuk menjaga mereka tetap jadi pelanggan, ya moto itu harus terus dipertahankan sesuai dengan standar majalah dunia itu. Betul-betul. Jadi, proses beratnya di sana sih, Mas Budi ya. Kemudian kami merekrut tokoh-tokoh gitu ya. Itu di tahun kedua saya ingat saya ya. Tahun kedua mulai merekrut Pak Budi Raharjo kalau di ITB ya. Saya itu kan tokoh IT saat itu untuk mengisi rutin setiap, adisi setiap bulan ya. Kemudian ada Pak Michael Sunggiardi dari sisi pebisnis dan ada dari sisi komunitas. Waktu itu Pak Imadi Weriana. Dia memang sudah kuat di komunitas Linux itu. Di komunitas Linux yang ada di Jakarta dan sekitarnya waktu itu. Jadi tiga tokoh itu yang menjadi pemberi inspirasi, pengisi opini setiap bulan itu. Menunjukkan bahwa istilahnya isi majalah ini bukan hanya untuk orang teki, orang yang sangat teknis gitu. Tapi bisa juga untuk pebisnis, untuk lembaga pendidikan, diwakili Pak Budi Raharjo dan Pak Madi juga pendidikan ya. Dan pemerintahan, pemerintahannya ini berupa liputan itu biasanya. Jadi majalah teknologi namun ada liputan. Itu tuntutan dari awal seperti itu. Yang bagi kami yang para redaktur itu memang sesuatu yang baru rata-rata ya. Ini kan kami merekrut redaktur-redaktur baru itu. Jadi sesuatu yang menjadi tantangan gitu Mas Budi ya. Untuk menghasilkan majalah yang standar dunia namun bisa diterima di Indonesia. Menyembangkannya itu yang tidak mudah saya rasakan ya. Antara teknologi dan populer ya. Dan berita-berita yang populer tetap harus ada. Kalau saya melihat atau kilas balik ya. Saya benar-benar bisa menikmati majalah Infolinux yang memang kualitasnya memang luar biasa sekali. Secara teknis bahasanya sangat dalam untuk konteks saat itu. Tetapi juga memang bisa dikemas dengan begitu nyaman. Termasuk juga bagi pemula. Dan ini memang effort yang luar biasa sekali dari teman-teman redaksi. Luar biasa banget ini. Oh iya Pak. Mungkin bisa juga sekalian diceritakan ke teman-teman pendengar nih Pak. Mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh majalah Infolinux ya. Selama mengelola majalah ini nih Pak. Dari pertama sekali ya. Tadi kan ketika masa-masa awal ya Pak ya. Mungkin selama perjalanan ini ada tantangan-tantangan apa nih Pak yang dihadapi oleh teman-teman redaksi? Nah setelah terlihat kiprahnya istilahnya ya. Pelanggan mulai banyak gitu. Mulai mencapai 10 ribu ke atas. Itu jadi majalah lain. Pesaing ya meskipun tidak head-to-head kan kami punya pesaing beberapa majalah teknologi yang menyertakan juga topik-topik Linux ya. Menyertakan juga software open source dan Linux. Nah berarti software yang kami masukkan ke dalam DVD ya. Waktu CD kemudian jadi DVD. Dari 4GB menjadi 8GB saya ingat itu ya. Secara itu kan dari CD yang 700MB menjadi DVD 4GB. Kemudian menjadi DVD dual layer 8GB. Itu harus selalu yang up to date. Jadi jangan sampai majalah yang bukan Linux aja memuat. Masa majalah Linux tidak ada gitu ya. Kalau distro. Nah itu harus selalu update itu ya. Update software yang terbaru apa. Dan harus segera diulas. Dan ulasannya dan softwarenya masuk. Ulasannya ke dalam majalah. Softwarenya masuk ke dalam DVD. Itu tantangan ya. Tantangan di perjalanan terus. Sampai akhir hayatnya majalah Info Linux itu. Terus selalu berusaha menampilkan ya. Artikel yang update. Dan softwarenya juga harus yang update. Jadi kita ikuti terus. Misalkan sekarang RC apa istilahnya. Rilis kandidat gitu ya. Sudah dicoba. Jadi ketika distro itu masih rilis kandidat. Redaktur yang bagian software itu sudah mencoba dulu. Coba ketika nanti rilis. Ternyata perubahannya nggak banyak. Tulisan udah siap. Jadi tinggal CD-nya dimasukkan. ISO-nya dimasukkan ke dalam CD. Itu tantangan berat juga memang. Dari sisi konten majalah dan softwarenya ya. DVD-nya. Nah tantangan lain itu tuntutan dari sisi perusahaan ya. Karena bagaimanapun kan majalah itu hidup kalau ada perusahaan yang dukung. Perusahaan itu maksudnya pengiklan ya. Ada pengiklan. Jadi selain dari pembaca yang butuh update. Ada pengiklan. Nah pengiklan mau pasang iklan jika pembacanya banyak ya. Sesuai dengan target mereka kan gitu. Nah ini menyeimbangkan ini juga tidak mudah ya. Harus review. Kami itu harus mengulas produk-produk baru. Baik software maupun hardware yang jalan di Linux. Nah kalau ada hardware yang pengen dia jual kepada pengguna Linux, itu kami harus coba dulu. Nah itu kadang ya. Bukan kadang lagi. Ini sering ini hardware seperti scanner, printer. Waktu itu ya 2000-an awal itu tidak ada driver-nya di Linux itu. Di DVD atau di ISO Linux. Jadi kami kan harus download ya. Saya ingat banget sampai saya coba sendiri itu. Salah satu scanner dan printer. Saya bawa pulang. Sampai benar-benar jalan. Baru kemudian dijadikan tulisan. Nah nanti ketika pembaca mencoba itu tidak akan kesulitan lagi. Karena dia sudah menemukan driver-nya di dalam DVD. Kemudian cara nginstol driver-nya ada di majalah. Nah itu mungkin ya yang kalau kita respect tadi yang pertanyaan awal ya. Itu mungkin yang membuat banyak pembaca itu akhirnya sangat terbantu. Karena dia tidak perlu mencari-cari sendiri di internet. Itu tantangan dari sisi hardware ya. Nah review kami lebih ke situ biasanya. Jadi dengan menetralkan tidak memuji-muji hardware-nya. Tapi lebih hardware akan kami beli bintang banyak. Kalau memang mudah dipasang di Linux. Apalagi dia menyatakan driver. Kan kita harus membeli bintang itu. Nah kalau ada yang dapat bintang kecil itu bisa jadi marah. Risikonya dia tidak pasang iklan. Ini ada satu sisi yang sebenarnya bukan tugasnya redaksi. Itu adalah tugasnya bagian bisnis di majalah. Tapi harus seimbang. Jadi saya sebagai pemimpin redaksi harus bisa menyeimbangkan. Kita tidak berbohong tapi juga tidak berbohong kepada pembaca ya maksudnya. Tapi juga tidak menolak gitu ya kalau diminta mengulas. Akhirnya kami mereviewnya tidak dari sisi kualitasnya. Tapi dari sisi bisa di-insult di Linux. Itu salah satu tantangan ya kalau disebut. Redaktur itu idealnya kan harus benar-benar mengopas secara objektif ya. Objektif. Itu kami usahakan objektif itu. Biasanya ketika sulit objektif ya itu tidak dibahas gitu. Ini trik ya trik sebagai editor, penulis dan editor ya. Oke ini menarik sekali. Dan bagi saya sebagai salah seorang pembaca majalah Involinux juga sebenarnya saya sangat diuntungan sekali dengan adanya review hardware di majalah Involinux saat itu. Karena ini bisa jadi panduan bagi saya sebagai pengguna Linux dalam menentukan pilihan hardware. Semisal saja kalau saya ingin membeli sebuah printer. Saya juga tentunya perlu memastikan terlebih dahulu ya apakah printer tersebut bisa terinstall dengan sempurna tidak di distro Linux yang saya gunakan. Dan dengan adanya review di majalah Involinux ini saat itu sangat-sangat membantu saya sekali. Terutama sekali karena majalah Involinux juga menyertakan driver hardware-nya. beserta panduan instalasi driver-nya yang saat itu memang tidak mudah sebenarnya. Dan ini sangat-sangat membantu banget. Oke, kalau tidak berkeberatan mungkin bisa juga nih Pak diceritakan faktor apa sih yang akhirnya menjadikan tim redaksi memutuskan untuk menghentikan majalah Involinux. Dan apakah pernah ada rencana untuk mengalihkan majalah Involinux ini ke format digital? Baik, Mas Budi. Itu sejarah yang panjang sebenarnya ya. Maksudnya tidak diputuskan hanya dalam sebulan-dua bulan. Jadi di tahun 2010 itu sudah melihat tanda-tanda. Cuma tanda-tandanya belum jelas gitu ya. Tanda-tanda bahwa orang itu mulai meninggalkan membaca majalah kertas gitu ya. Karena apa? Karena Android mulai masuk waktu itu. Ketika mah baru ada Blackberry, iPhone itu belum, belum terasa. Belum berefek ke majalah. Jadi orang tetap baca majalah gitu ya. Tetap butuh majalah. Itu alasan butuh. Kedua, internet waktu itu mulai merata ya. Jadi 2011, 2012, itu kelihatan banget mulai turun gitu ya. Penjualan majalah mulai turun. Oplah kami itu pernah di atas 20 ribu ya waktu itu ya. Kan sampai ada dua format mungkin kalau Mas Budi ingat ya. Ada format majalah besar dan ada format majalah mini. Itu tujuannya supaya yang tidak mampu beli yang besar, beli yang mini lah. Harganya jauh lebih murah tapi tulisannya kecil ya. Karena itu hanya diperkecil ukuran saja. Kalau yang besar DVD, yang kecil dulu CD. Kalau nggak salah begitu ya salah satu terbitannya. Selama beberapa bulan atau bahkan tahun mungkin ya. Ada versi besar dan versi mini. Nah oplah yang di atas 20 ribu itu, itu di tahun 2010-an itu mulai turun. Mulai turun dan puncaknya di 2013 saya ingat ya. Di awal 2013 itu sudah tinggal sekitar 3.000 saya ingat saya. 3.000-an ya persisnya berapa saya lupa. Artinya sudah tinggal 10% dari oplah waktu jaya ya. Dan kami tanya juga teman-teman ya. Teman-teman sesama redaktur majalah lain. Eh ternyata sama ya. Jadi majalah lain itu juga drop ya. Bahkan yang satu grup kami itu ada majalah si media contohnya ya. Oplahnya tadinya pernah mencapai 100 ribu. Itu tinggal sama, tinggal di atas 10 ribuan. Artinya kan turunnya sampai 90% ya. Tinggal sekitar 10%. Karena tadi, jadi internet menjadi murah, merata. Jadi orang bisa download CD, DVD dengan mudah. Terus membaca berita dan lain-lain bisa dari internet. Google sudah mulai luar biasa waktu itu. Google translate dan lain-lain. Jadi orang membaca bisa dari bahasa Inggris langsung di-translate. Jadi kemudahan-kemudahan online itu membuat cetak bahasa Indonesia itu memang mulai tidak dibutuhkan. Itu alasan utama. DVD mulai tidak dicari. Mulai sedikit lah yang mencari. Nah itu ya otomatis rugi ya. Karena oplahnya sedikit, pemasukan kecil, dan iklan otomatis turun. Kalau pembaca hanya 3 ribu, ya beriklan jadi terlalu mahal. Jadi pengiklan turun. Nah itu yang membuat, ya mau tidak mau ini harus dihentikan. Namun kami belum siap untuk menjadi digital. Karena waktu itu kan sudah, istilahnya mendarah daging gitu ya. Bahwa manjala ini adalah manjala DVD gitu ya. Manjala yang memberikan ulasan dan ada DVD-nya. Nah ketika nanti jadi digital, ya itu akan beda jauh gitu ya. Kami sudah coba pikirkan ya. Ini apakah mungkin. Nah kelihatannya terlambat waktu itu ya. Kalau mulai saat itu sudah terlambat, artinya sudah ada beri, apa istilahnya, portal-portal, portal-portal web ya, atau bahkan mulai ada aplikasi, meskipun 1-2 ya, untuk membaca melalui handphone, smartphone ya. Jadi perubahan dari PC ke smartphone, dari perubahan dari internet tadi ya, dari mahal menjadi murah, dari kecepatan menjadi cepat, itu yang membuat, memang harus ditutup ya manjala itu. Karena sedikit pembacanya. Oke, oke, oke. Ya tapi itu memang sensible ya, masuk akal sekali ya. karena memang terutama sekali kecepatan internet ini, punya impact yang luar biasa banget sebenarnya. Oke, setelah sekian lama berkecimpung di dunia Linux, menurut Pak Rusmato, bagaimana sih perkembangan Linux selama 2 dekade terakhir ini Pak? Nah, kalau ini berlawanan dengan tadi manjalanya ya, jadi ketika internet menjadi murah, kemudian merata gitu ya, murah dan merata, kecepatannya meningkat pesat ya, ya contohnya handphone saja istilahnya dari awalnya hanya GPRS ya, 2G ya, kemudian 3G, 4G, dan sekarang udah 5G ya. Itu, pengguna Linux sangat diuntungkan. Karena, software itu kan tersedia sangat banyak ya, bebas di internet, software Linux dan aplikasinya ya. Saya menyebut, biasanya distro Linux ya. Ini kan kita nggak bahas teknis ya, jadi kalau Linux itu hanya disebut Linux, pernah diprotes, Pak Linux kan hanya sistem operasi, hanya kernel, oke lah distro Linux. Jadi distro Linux itu mudah didapatkan DVD itu, mudah didownload. Jadi orang semakin banyak yang menggunakan Linux. Kalau dulu kan hanya di server ya, ketika majalah handphone Linux terbit 2001, terbit pertama kan 1 Januari 2001 ya, saya ingat ya, 01, 01, 01, 01. Itu, apa, untuk download CD, itu kan bisa berminggu-minggu lah gitu ya. Kemudian sekarang menjadi mudah. Sehingga waktu itu Linux hanya ada di server-server di internet. Bahkan sebenarnya kalau untuk Indonesia sampai sekarang ya, Linux di desktop kan jumlahnya sedikit. Tapi yang di server ini, yang untuk kebutuhan development ya, server tidak hanya berarti server-server infrastruktur ya, tidak hanya web server, mail server, database server, tapi juga kegunaan Linux untuk mengembangkan sistem gitu ya, membuat software, programming gitu ya. jadi untuk coding lah di bahasa awalnya ya, untuk coding itu akhirnya orang beralih ke yang basisnya open source kan gitu. Meskipun misalnya bahkan dia pakai desktopnya masih bukan Linux ya, tapi server dia yang dia akses itu linux gitu ya. Jadi akhirnya dia terbiasa dengan terminal aja deh ya, dengan terminal gitu. Nah jadi itu saya amati ya, pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa tinggi gitu ya. Karena mudahnya internet, akhirnya banyak orang punya server sendiri, terutama dengan era yang 2010 ke sini ya, cloud ya. Jadi cloud itu membuat, orang sih jadi mudah punya server sendiri di internet. Jadi punya mesin virtual gitu ya, VM mesin virtual yang kemudian dia pasang Linux. Karena tidak perlu bayar lisensi kan, kalau dia harus pasang dengan sistem operasi proprietary kan, mahal lisensinya. Jadi dia pasang Linux. Jadi akhirnya mau nggak mau ya, jadi mahasiswa-mahasiswa IT tuh akhirnya belajar Linux, mau tidak mau. Karena dia harus kerja di dunia Linux. Jadi itu yang membuat cepat pertumbuhan pengguna Linux, terutama untuk kebutuhan development dan server, tadi infrastruktur ya. Jadi untuk software development dan untuk infrastruktur. Nah yang paling sangat menonjol itu akhirnya Linux sebagai smartphone. Itu ternyata ya, itu yang di luar dugaan saya waktu itu, di awal 2000. Jadi waktu itu tidak mengira bahwa handphone itu akhirnya Linux gitu ya. Waktu itu belum membayangkan saya handphone itu Linux. Dan akhirnya sekarang handphone dunia ini yang jumlahnya katanya sudah 4 miliar, itu 90% ada Linux. Sistem operasinya atau apa, inti sistem operasinya. Jadi yang terlihat Android, tapi sebenarnya kernelnya Linux gitu kan. Itu mungkin agak di luar topik sih, kalau kita bicara Linux itu selalu bicara server atau development atau desktop. Tapi ternyata yang menguasai dunia sekarang adalah Linux, tapi dalam bentuk yang namanya Android. Jadi kemudian akhirnya orang mengembangkan Android itu semakin tak terbendung misalnya gitu ya. Sehingga membuat pesaingnya itu berguguran ya. Jadi sekarang mungkin nggak ada lagi Windows Phone gitu ya. Sekarang nggak ada lagi Blackberry gitu ya. Itu karena Linux ya. Sebenarnya penyebab utamanya kan Linux itu ya. Karena kernel Linux yang open source tadi digunakan oleh Google ya, membangun Android dan pengembang-pengembang lainnya. Karena Android itu kan akhirnya punya banyak turunan ya. di berbagai negara atau perusahaan ya. Jadi itu luar biasa menurut saya. Pertumbuhannya luar biasa. Yang kalah hanya di sisi desktop ya, sebagai desktop. Tapi kan penggunaan desktop juga stagnan, bahkan cenderung turun katanya. Saya dapat informasi dari asosiasi penjualan komputer itu, terus menurun dari asosiasi pengusaha komputer ya. Yang naik adalah penjualan smartphone kan. Atau tablet malah yang masih naik ya. Server naik tetap ya. Tapi server itu kembali turun di 2010-an ke sini ya, karena ada cloud ya. Karena akhirnya yang laku server yang besar, nah kemudian orang nyewa gitu ya. Nyewa infrastruktur berupa mesin virtual atau platform atau yang lain ya. Mas Budi, memang panjang ya. Tapi di luar dugaan bahwa akhirnya Linux itu sekarang meraja dunia ya, dari sisi server dan smartphone. Yang masih kalah ya, masih pertumbuhannya lambat gitu. Itu Linux di desktop. Betul, betul, betul. Dan ini menarik memang ya. Selain Android sebenarnya, sekarang ini kan sudah mulai ada juga proyek-proyek seperti Pinephone ya. Itu merupakan handheld device atau smartphone ya, yang itu pure Linux. Dan yang lebih mengejutkan lagi sebenarnya, baru-baru ini kan Steam ya, baru saja merilis handheld game. Yang basenya juga on Linux. Ini amazing banget. Ini sesuatu yang gak pernah kepikiran sebelumnya, Pak ya. Bahwa Linux itu bisa jadi platform untuk gaming. Dan, wow, luar biasa ini. Luar biasa banget ini. Oke, sekarang kita coba ngomongin komunitas nih, Pak. Kalau menurut pengalamatan Pak Rusmanto sendiri, bagaimana sih perkembangan komunitas Linux di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini, Pak? Ya, jadi kalau kita nyebut di era medsos ya, era smartphone istilahnya, satu dekade terakhir itu kan, eranya orang itu bekerja dengan handphone. Meskipun ada yang tetap pakai laptop gitu ya, masih pengembang kayak kita, desainer kayaknya, masih butuh laptop atau PC. Tapi mayoritas pengguna komputer sekarang kan handphone gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ada 200 jutaan ya, pengguna handphone katanya ya, itu mayoritas kan Android, Linux. Tapi kita gak bicara itu. Jadi ketika bicara kita komunitas Linux, komunitas Linux itu bukan komunitas hobi ya. Beda jauh ya. Kalau komunitas hobi, misalkan komunitas hobi mancing, komunitas hobi mobil gitu ya, komunitas hobi-hobi yang lain selama ini, itu lebih ke untuk kegembiraan semata-mata ya, untuk kesenangan. Nah komunitas Linux itu, kesenangan hanya salah satu. Biasanya yang utama malah bukan itu ya. Masuk ke komunitas Linux atau open source yang lain ya, software free dan open source yang lain, itu karena profesi. Jadi dia masuk komunitas karena dia butuh ilmu, butuh teman, belajar, bahkan butuh klien. Jadi dia masuk karena saya akan mengenalkan bahwa saya punya produk, bahwa saya punya jasa, saya punya layanan. Berarti komunitas Linux itu sejak awal isinya terdiri dari berbagai latar belakang tadi ya. Ada kalangan pengusaha, ada kalangan pendidik, ada kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemerintah. Jadi di komunitas itu biasanya selalu menyelip orang pemerintahan. Baik sebagai pribadi maupun dia mewakili organisasinya ya. Karena memang kepentingannya sangat besar di sana itu. Dan ini yang penting ya, banyak orang sukses itu di dunia IT itu karena berawal dari komunitas. Itu ternyata saya punya data isinya, karena waktu itu selain di majarin volume, ini kan saya juga memimpin yayasan penggerak Linux Indonesia ya. Nah, melakukan survei-survei beberapa kali itu menghasilkan kesimpulan ya, bahwa orang berharap itu ya, berharap komunitas itu meningkatkan nilainya. Jadi nilai dirinya kalau perorangan. Kalau perusahaan, ya perusahaannya akan lebih naik nilainya. Jadi masuk ke komunitas, itu bukan karena kesenangan saja, bukan karena hanya berbagi cerita saja. Lebih dari itu ternyata. Tapi dia ingin belajar, dia ingin membangun jaringan terutama ya, jaringan bisnis terutama ini, dan akhirnya bisnis dia naik. Misalnya, yang contoh yang paling banyak itu dia masuk komunitas cari orang. Itu yang banyak. Saya masuk komunitas karena saya butuh karyawan, saya butuh partner. Jadi akhirnya jadi cepat ya. Komunitas Linux itu tergolong yang pergantiannya sangat cepat. Ada yang hanya beberapa bulan sudah sibuk sekali sehingga organisasi ditinggalkan. Karena begitu masuk komunitas beberapa bulan, atau paling lama setahun, itu dia kan langsung jadi terkenal ya. Langsung dikenal bahwa dia punya karya atau dia punya kontribusi. Nah kontribusi dia itu harganya tinggi banget dibanding jasa atau sertifikat ya. Meskipun jasa-sertifikat tetap penting ya. Tapi nilai-nilai yang lebih penting lagi itu adalah karya kan dan kontribusi. Bukti bahwa dia memang benar-benar mampu di bidang itu. Oh dia bisa nginsole Linux, bisa setting konfigurasi, bisa mengamankan ya. Nah itu terlihat dari komunitas. Makanya komunitas Linux itu kan jadi melebar ya. Yang awalnya hanya kelompok pengguna Linux, kelompok pengguna Linux, belakangan itu kan berubah menjadi komunitas yang spesifik. Tren komunikasi orang dari dulu di tahun 2000-an itu bertemu fisik, karena internet memang susah gitu ya. Kalau ada smartphone di tahun 2010-an ke sini, itu jadi cukup menggunakan internet. Media sosial termasuk. Channel YouTube seperti ini, jadi sarana orang berinteraksi jadinya. Media sosial jadi menonjol. Nah karena itu menonjol, seseorang bisa berkomunitas itu lebih lebar ya. Tidak ke satu saja. Kalau dulu kan itu kan, kelompok pengguna Linux, Jakarta. Kelompok pengguna Linux, Bandung. Kelompok pengguna Linux, Bogor gitu. Mengadakan acara sendiri di setiap-setiap kota itu. Nah itu periode 2000-an istilahnya ya. Sampai 2010 itu. 2010 ke sekarang berubah. Namun tetap membesar. Jumlah dari sisi jumlah ya. Hanya tidak menonjol secara tampilan. Tampilan kalau disebut gitu ya. Itu mulai ditinggalkan kan ke APRKB. Meskipun masih ada ya. Saya masih mengamati di beberapa kota ya. Seperti di Jogja, Surabaya terutama ya. Itu masih aktif. Kelompok pengguna Linux, Surabaya itu masih sering buat acara. Secara rutin. Tapi secara global Indonesia gitu ya. Indonesia sudah sedikit yang seperti itu. Lebih banyak media sosial. Baik itu Facebook. Bahkan yang sangat spesifik seperti Instagram. Sebelumnya WhatsApp ya. Telegram ya sekarang yang belakangannya. Itu menjadi komunitas diskusinya. Itu Mas Budi. Betul-betul. Ya terutama sekali Telegram ya Pak ya. Karena terutama sekali bahkan sekarang Seperti yang tadi Pak Rusmato sebutkan juga ya. Kalau dulu kan modelnya regional ya Pak ya. Ada KPLI Jogja. Terus ada KPLI Surabaya. Yang dikenal dengan istilah kelas ya. Kelompok Linux, Surabaya. Itu kan solid banget itu. Dan ya sekarang mulai beralih nih. Ke medianya berupa Telegram. Banyak sekali Telegram-Telegram grup. Bahkan sekarang tipikalnya malah mengelompok per bistro. Jadi ada grup Ubuntu Indonesia, Linux Bin Indonesia, Arts Linux Indonesia. Dan itu menarik banget sih. Sangat-sangat menarik banget. Oke. Sekarang berbicara mengenai Linux dan free open source software. Kalau menurut Pak Rusmato, miskonsepsi apa saja sih yang umum ditemui di masyarakat di Indonesia? Dan mungkin di sini Pak Rusmato bisa sekalian bantu untuk meluruskan ya Pak. Ya baik Mas Budi. Ini masih ada saya lihat ya yang masih salah paham terhadap Linux dan free software atau open source software. Salah pahamnya itu di, salah satunya ya, itu dikata gratis ya. Jadi banyak yang memikirkan ya, kalau gratis itu mutunya tidak sebagus yang berbayar. Itu karena miskonsep sih ya. Jadi cara berpikirnya salah. Gratis di sini bukan gratisan dalam pengertian negatif kan. Ini sebenarnya kan hanya hak cipta. Jadi hak cipta Linux itu oleh pembuat pertamanya re-instervat ya, dan kemudian dikembangkan bersama banyak orang, termasuk dari yayasan free software, dari gerakan open source, itu kan menyatu ya, menyatu istilahnya berkontribusi yang akhirnya menghasilkan distro gitu ya. Karena distro itu kumpulan berbagai jenis software dalam satu CD, DVD, dan sekarang file ISO aja, atau bahkan hanya berupa server aja yang bisa di-download. Nah ini gratis ini, ini kurang penjelasan mungkin ya. Kalau hanya dikatakan gratis, itu jadi orang mengira tidak ada uangnya gitu ya. Mengira tidak ada uangnya. Dan demikian pula yang salah paham lain itu ya. Kalau dia ngomongin itu yang mau bisnis ya, wah saya mau bisnis Linux, tapi dari mana uangnya? Ini salah paham ya. Padahal uangnya banyak ya, dari sisi penyediaan jasa, misalnya support, pembuatan hardware tertentu, bahkan membuat distro tertentu ya. Itu kan ada yang butuh distro-distro tertentu. Memodifikasi Linux menjadi kebutuhan khusus latihan, dan lain-lain lah. Jadi uang tidak diambil dari menjual lisensinya Linux. Harusnya begitu. Jadi pengertian gratis itu kan sebenarnya hanya biaya lisensi. Yang gratis, biaya lisensi. Jadi bukan yang lain-lain gitu ya. Jadi perusahaan akhirnya ya waktu itu ya mengira, wah kalau Linux itu enggak ada uangnya gitu, tidak bisa dijadikan bisnis. Jadi yang masuk ke bisnis Linux jadi ragu-ragu. Itu karena salah paham. Nah belakangan baru terbukti kan bahwa Linux itu emang bisnis besar akhirnya ya. Dan bukti terakhirnya di Android ini gitu ya. Di cloud, dunia cloud ya. Jadi orang akhirnya punya jasa di bidang server, atau cloud, atau apapun ya. Bisa server, bisa aplikasi, bisa platform gitu ya. Dan di dalamnya itu baik untuk membuatnya, maupun sistem operasi yang ditawarkan itu Linux. Jadi uang dia bukan dari lisensi Linux ya, tapi dari sisi penyewaan infrastrukturnya misalkan gitu. Atau supportnya gitu. Jadi ini saya lihat dulu banyak yang salah terhadap lisensi ini. Bahkan ada yang mengatakan Linux tidak berlisensi. Nah itu salah besar ya kan ya. Linux itu ada lisensinya. Lisensinya namanya, karenanya misalnya GPL gitu ya, itu nama lisensi general public license. Ini jelas berlisensi. Kalau ada lisensi berarti dia punya hak cita. Jadi ada yang, wah kalau saya mau buat Linux, nggak dihargai dong. Jadi mengira bahwa harga itu hanya lisensi. Padahal harga dari sebuah karya dia, itu nanti adalah lain, turunannya gitu ya. Misalnya dia menyediakan supportnya. Dia menyediakan kustomisasinya. Atau dia menggabungkan Linux dengan hardware ya. dia jual dalam bentuk yang belakangan ini jadinya kan Android itu ya. Dia menyatukan software dengan perangkat device, perangkat keras yang akhirnya dijual dalam satu paket. Tapi kernelnya atau Linuxnya tetap lisensinya gratis ya. Lisensinya saja. Tapi hardware-nya mahal gitu ya. Jadi ini kesalahan salah kapra ya. Kesalahan tapi menyebar gitu ya. Bahwa Linux gratis. Boleh sih mengatakan Linux gratis, tapi lisensinya yang gratis ya. Tidak perlu biaya untuk menggunakan, memodifikasi, dan menyebarluaskan. Harusnya begitu. Cuma penjelasannya kan karena agak panjang, mungkin itu sering kelupaan. Ini gratis gitu ya. Karena kekuatan keperluan Linux itu sebenarnya justru dari sisi lisensi itu yang terbuka ya. Artinya tidak perlu membayar lisensi. Nah itu akhirnya perusahaan itu bisa mengembangkan sendiri. Jadi harus mengubah konsep penguasaan IT dari tadinya hanya membeli saja, misalnya disupport orang lain, sangat tergantung ke orang lain, berubah menjadi dia membeli SDM. Dia memodali perusahaan itu dengan modal manusia, sumber daya manusia. Nah ini yang harusnya berubah ya. Dengan adanya open source itu, perusahaan harusnya investasinya di sisi SDM. Bukan beli software. Negara juga demikian. Coba lihat negara-negara yang sukses, justru ternyata malah yang paling banyak menggunakan Linux kan. Ambil contoh yang negara besar, misalnya Jerman gitu ya. Finlandia apalagi misalnya, yang akhirnya produknya banyak itu karena memanfaatkan betul-betul Linux itu. Nah ini ya saya ngajak teman-teman ya, untuk kembali merenungkan ini. Jadi untuk kita bisa maju di bidang teknologi, maka penguasaan di bidang open source ya, sistem operasinya salah satunya Linux ini, ini jadi penting. penting karena ini nilainya besar ya, banyak nilainya. Yang gratis itu hanya lisensinya. Justru lisensi gratis itu membuat harusnya kita berkarya lebih banyak kan, lebih bebas. Karena bebas kan, tidak perlu izin itu untuk modifikasi dan seterusnya. Harusnya di sana. Jadi, kesalahpahaman itu membuat jadi agak lambat ya. Itu yang saya amati. Agak lambat penyerapan atau implementasinya. Linux, terutama di Indonesia ini ya, jadi agak lambat. Secara, tadi saya sebutnya apa kan, secara implementasi desktop. Terutama ya, yang saya sebut di awal. Kalau server, karena orang-orang techie, orang-orang yang sangat antusias atau mendalami teknologi kan, memahami Linux dengan baik biasanya kan. Memahami lisensi dengan baik. Jadi dia akan cepat-cepat memilih sistem operasinya Linux. Kalau mau mengembangkan software ya, misalkan dia pilih kata abisnya, misalnya yang MyCL atau PostgreSQL atau gitu ya, atau MongoDB kalau sekarang ya. Kalau dia codingnya, ya dia akan cenderung menggunakan Python atau Java yang sudah mendunia sejak lama ya. Bahkan sekarang dengan eranya intelegesi buatan, di itu akhirnya orang jadi memilih Python dan R yang dulu tidak populer. Padahal itu bahasa lama ya, bahasa tua ya. Sejak 2000 sudah ada itu bahasa Python. Jadi baru populer belakangan. Bahasa open source. Ini sekadar contoh aja. Kesalahan yang dulu dan sekarang baru mulai sadar ya. ternyata Linux itu memang powerful dalam banyak hal ya. Jadi bukan hanya karena gratis gitu ya. Gratis hanya salah satu. Yang lebih penting sebenarnya karena kebebasan untuk dimodifikasi, dikembangkan lebih lanjut, dan disubah ulaskan kembali. Itu kan prinsip dari 3 software ya. salah satu contohnya Linux di sini. Oke, oke. Ini sangat terkait dengan bahasan berikutnya nih Pak. Kita akan coba singgungkan dengan bidang atau dunia pendidikan. Nah, kebetulan Pak Rusmato ini juga seorang pendidik. Kalau menurut pendapat Pak Rusmato, seberapa perlu sih seorang mahasiswa atau pelajar SMK yang sedang menjalani studi, khususnya dalam bidang IT, untuk mengenal dan familiar dengan Linux dan juga free open source software Pak? Nah, ini harusnya malah kekuatan utama ya. Harusnya ya. Jadi, kewajiban, kalau saya sebut kewajiban ya, itu kan bisa ditegakkan kalau di lembaga pendidikan. Beda dengan di masyarakat luas gitu ya. Lembaga pendidikan bisa harusnya. Kalau kita mengajak di masyarakat lain, pasti agak sulit ya. Tapi kalau pendidikan, guru memajubkan kesiswa, itu sangat mudah. Kenapa harusnya itu menjadi kewajiban ya? Ya, karena ini punya kebebasan ya. Jadi, ketika guru mengajarkan misalkan sistem operasi Linux, kemudian mengajarkan ofisnya menggunakan labor office, misalnya gitu ya. Mengedit foto dengan game misalnya. Atau bahkan lebih canggih lagi membuat animasi dengan blender misalnya. Kalau di programming, yang dia pelajari pertama, katakanlah yang mudah dulu itu, kalau teman-teman saya cerita itu, bahasa Python misalnya gitu ya. Kalau itu semua menjadi pelajaran wajib ya, di sekolah dan mahasiswa, ya itu akan berpeluang lebih besar itu, mahasiswa itu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Karena punya dasar yang kuat. Jadi, dia punya bekal yang kuat dari sisi program studinya ya, tentu saja ya. Jadi, kalau prodi-nya dia, misalkan kalau dia mahasiswa, informatika. Berarti kan dia harus memahami benar-benar tentang, misalkan, konsep bahasa programan ya, selain sistem operasi ya. Jadi, sebenarnya cara kerja sistem operasi itu seperti apa? Dia bisa tahu dan bisa praktekkan. Dia bisa buat sendiri dengan meniru, tentu saja ya, tidak membuat dari nol. Itu kan nggak bisa dilakukan kalau tidak menggunakan yang open source seperti Linux ya. Dia nggak bisa, dia belajar sistem operasi sampai membuat sendiri. Itu yang menurut saya lembaga kepentingannya harusnya yang yang harus yang pertama wajib. Jadi, kalau sampai mahasiswa komputer misalkan tidak kenal Linux itu, kalau saya sering mengatakan Anda dirakukan kesarjanaannya gitu ya. Karena dunia ini, ini sudah lama saya mengatakan itu ya, karena sudah sejak 10 bahkan 20 tahun yang lalu itu, server di dunia itu Linux. Jadi, kalau mayoritas server di dunia Linux, kalau ada mahasiswa informatika misalnya, tidak tahu Linux, tidak pernah pakai Linux, itu aneh. Meskipun itu bisa bisa dikuasai kemudian ya, bisa saja ya. Jadi, setelah dia bekerja, dia belajar. Tapi, kadang, ini yang saya amati, ketika dia bekerja, dia cari jalan cepatnya kan, karena dia kejar deadline dan akhirnya, karena dia tidak pernah belajar Linux, ya dia tidak akan memberikan pilihan kepada Linux. Jadi, dia suruh saja perusahaan, beli saja itu. Beli saja gitu kan, akhirnya beli yang mahal. Tapi, jangka panjangnya itu akan berat ya, bagi, seperti Indonesia ya, negara yang sedang berkembang, yang masih membutuhkan banyak uang ya, untuk pendidikan. Tapi, kalau harus beli lisensi yang sangat mahal, itu kan sayang. Jadi, selain lisensi mahal, tadi apa? Tidak bebas mempelajarinya, karena tidak open source kan, itu sangat sayang. Jadi, menurut saya tetap dunia pendidikan harusnya yang pertama, harusnya yang mewajibkan. penggunaan Linux itu ya. Itu, itu Mas Budi ya. Dan saya sangat sempat dapat sekali dengan ini sebenarnya, karena saya pribadi, walaupun saya menggunakan Linux di awal tahun 2000-an, tapi ya, karena dulu kondisinya internet masih lamban, jadi saya sepat on-off, on-off gitu, menggunakan Linux. Dan, mostly sih dual booting saat itu. Tetapi, setelah tahun 2013, itu kan, kecepatan internet di Indonesia juga sudah makin baik, bahkan terbilang sangat baik. Ada lompatan yang cukup signifikan sebenarnya di 2013 itu. Dan, saya akhirnya memutuskan untuk full menggunakan Linux. Dan, bagi saya pribadi, saya merasakan benar, bahwa kemampuan teknis saya itu seperti di-upgrade dengan begitu cepat, sewaktu saya full menghadapi Linux. Karena, ada banyak hal yang bisa saya tweaking, ada banyak hal yang bisa saya pelajari, sehingga pemahaman saya juga jadi lebih dalam. dan, ya ini teman-teman, bagi teman-teman yang memang studi di bidang informatika, saya juga sangat menganjurkan teman-teman untuk mengadopsi sistem operasi berbasis Linux ini sedini mungkin. Karena, mau nggak mau, nanti ketika sudah bekerja, teman-teman berinteraksi dengan cloud computing, itu di belakangnya semuanya Linux, mostly. Jadi, mulailah dari sekarang. Oke, wah ini menarik banget nih, sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Pak Rusmanto, mungkin kalau ada closing statement, Pak yang mau disampaikan ke teman-teman sobat Indonesia belajar, kami persilahkan Pak. Baik Mas Budi dan sobat-sobat Indonesia belajar, ini mungkin terkesan biasa gitu ya, kata-kata. Tapi, saya sangat senang menggunakan ini, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Jadi, sangat pas sekali dengan open source ini. dengan Linux ini. Karena, dengan kebebasannya dimodifikasi, kebebasannya digunakan, kalau kita mampu mempelajari kodenya atau bahasa pemperkenaman, kita bisa memodifikasi. Kemudian, bebas menyebar luas. Itu membuat apa? Perubahan teknologi ini cepat sekali. Jadi, kenapa ada revolusi 4.0? Kalau teman-teman baca ya, itu salah satunya karena open source, karena Linux salah satunya. Jadi, yang membuat revolusi teknologi ini, dari tadinya komputer, biasa menjadi komputer yang sekarang ada dimanapun, itu salah satu ciri dari 4.0 kan, dimana saja itu ada komputer, bahkan nanti di badan kita. Perubahannya sangat cepat, maka berarti kita harus belajar terus. Karena berubah terus ya. Kalau kita tidak belajar, ya tertinggal. jadi tidak ada istilah terlambat. Mari kita terus pelajari Linux dan software-software yang bisa jalan di Linux. kalaupun misalnya bidang kita itu bukan coding, tidak perlu harus menguasai coding. Karena banyak bidang yang membutuhkan Anda semua, yang membutuhkan sahabat semua, bahwa Indonesia itu sangat kekurangan. orang yang ahli mendalam di bidang teknologi informasi IT. Mulai dari sistem operasi seperti Linux, mulai dari programannya, database-nya, bahkan sampai ke yang sudah mengkombinasikan ilmu-ilmu IT dengan ilmu yang lain, seperti artificial intelligence. Itu kan sudah berbagai ilmunya di situ ya, data science atau bahkan big data, karena data yang ada itu sudah berbagai jenis, berasal dari manapun dan digunakan untuk berbagai pentingan. Kalau dulu kan IT hanya untuk mengolah data istilahnya, awalnya hanya untuk akutansi, sekarang nggak bisa. Nggak bisa belajar hanya IT, tapi tanpa memulai dengan belajar IT, ya kita akan selesai, karena yang mengubah dunia ini, revolusi ini, ternyata adalah teknologi, dan teknologi informasi, dan di dalamnya ada Linux. jadi sekarang mayoritas masyarakat di dunia menggunakan Android, itu adalah Linux. Belajar maksud saya, kita terus belajar, sampai akhir hayat. Oke, ini pesan yang sangat pampasul saya kalau menurut saya. Terima kasih banyak untuk Pak Rusmanto yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Pak Rusmanto. Amin. Terima kasih, Mas Budi. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Oh ya, teman-teman, seperti biasa, bila mana teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya. Ini akan berperan sebagai feedback bagi kami terkait sesi ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. selamat menikmati. Selamat menikmati.